Dan siapa di antara ketiga anak itu yang sudah gaya tanpa saya? Anak cucuku, penyelamat negeriku, mohon dimaafkan bila kami ada kekurangan yang kumampu hanya berbagi pengalaman. Ada sebuah cerita tiga ibu yang bersahabat dan selalu berkabar walau kini berjauhan dan berbeda kota. Serta memiliki tarap ekonomi yang berbeda. Ibu Yuliana dan anaknya Gagak Jandra tinggal di Jakarta. Ibu Nur Janah dan anaknya Fadil tinggal di Padang. Dan yang satu ibu Sunaria dengan anaknya Nur Yadi yang bertempat tinggal di Jogja. Ibu Yuliana meyakini agar anaknya kelak hebat dan maju. Maka ibu Yuliana menyekolahkan anaknya ke sekolah terbaik di Singapura. Dengan ekonominya yang mapan, namun untuk cadangan biaya kuliah anaknya yang besar, ibu Yuliana harus menjual satu warisan tanah dari orang tuanya. Mengingat biaya per tahun habis 300 juta, ibu Yuliana selalu berpesan ke Gagak Jandra, rajin-rajinlah kamu belajar agar IPMU tinggi dan kelak setelah lulus kuliah empat tahun kemudian udah mencari ibu Yuliana. Ibu Nur Janah dengan ketetapan hati dan tanpa memaksakan diri, menyekolahkan anaknya di salah satu pondok pesantren di Jogja. Yang mengajarkan ilmu agama, akhlak, dan kewirausahaan dengan biaya per bulan 2,5 juta. Namun ibu Nur Janah menganggarkan untuk anaknya Fadil 10 juta per bulan, dan sisanya 7,5 juta setiap bulan ditabung di Bank Syariah, dan berharap satu tahun kemudian ada tabungan 90 juta di rekening anaknya. Dan ibu Nur Janah selalu berpesan kepada Fadil, agar tahun depan tabungan tadi bisa dibilikan tanah. Sesuai dengan yang ibu Nur Janah pelajari secara rutin di Youtube channel Sentolo TV. 99 cara memilih tanah yang baik, supaya anaknya tidak salah. Yaitu yang murah dan yang penting ada akses jalan minimal 5 meter, serta legalitasnya yang jelas dan aman. Maka Fadil membeli tanah yang agak jauh dan dapat harga 60 ribu per meter. Kini Fadil di tahun pertama telah memiliki tanah satu sertifikat seluas 1.500. Namun ibu Sunaria tarap ekonominya tak sebaik kedua sahabat karibnya tadi. Hidup yang pas-pasan dan buka usaha kecil-kecilan. Hidup hingga tak mampu ikuti jejak dua sahabat tadi dalam mengkuliahkan anaknya. Atas inisiasi sahabatnya ibu Nur Janah, Nur Yadi mengikuti program Biasiswa kelas online full 2 tahun. Di pesantan tepat si Fadil belajar dengan tanpa dibungut biaya seru biapun, malah justru bisa mendapat penghasilan. Pola pendidikan secara berjenjang, online, dan kerja praktik yang telah bisa menghasilkan. Namun pendidikannya sangat ketat karena selalu ada evaluasi dan bila tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya harus mengulang di empat tahun berikutnya. Dua tahun telah berlalu gagah Chandra masih disenangkut karena masih dua tahun lagi selesai kuliah dengan perubahan gaya yang metropolis dan peniam. Karena waktunya habis untuk belajar hingga kurang bergaul. Takut mengenyebabkan ibunya. Fadil semakin bersahaja namun mulai pandai bergaul, memiliki akhlak dan ilmu yang semakin matang, serta mulai terlatih jiwa kewirausahaan. Dan sudah memiliki dua bidang tanah seluas 3.000 meter yang dia beli dari sisa uang yang disisihkan setiap bulan dari ibunya. Dan ibunya meminta kepada Fadil agar dua bidang tanah itu untuk dikerjakan oleh orang desa dan ditanami singkong. agar hasilnya bisa untuk membantu masyarakat sekitar sambil menjaga dua bidang tanah yang Fadil beli. Sementara itu, Nuryati telah menyelesaikan program Biasiswa 2 tahun. Dia sudah punya kemampuan di bidang properti, baik teori maupun praktek. Dan punya penghasilan dari sewaktu kuliah 2 tahun. Nuryati bangga dia telah usai kuliahnya. Namun tetap bisa membantu usaha. Yang sekarang menjadi renungan kita bersama. Sebagai orang tua, setelah dua tahun berlalu, siapa di antara ketiga anak itu yang memiliki ilmu baik dunia dan akhirat yang semakin baik. dan yang sudah memiliki kemandirian dan keterampilan. Dan siapa di antara ketiga anak itu yang sudah kaya tanpa sayang. Matun Won, kita lanjut seri yang berlalu. Ku hargai Terima kasih. Terima kasih.